Selamat datang di Dusun Ngelinggo, Kabupaten Kulonprogo. Dusun yang terletak sekitar 50 km barat laut dari kota Yogyakarta ini memiliki panorama alam yang indah karena dikelilingi oleh perbukitan Menore. Sebagian besar warganya bekerja di bidang perkebunan dan peternakan. Selain alamnya yang indah, Dusun Ngelinggo juga memiliki kesenian tradisional turun-temurun. Kesenian lokal tersebut adalah lengger tapeng. Lengger tapeng merupakan tarian lokal yang telah ada sejak awal abad ke-19 di Dusun Ngelinggo. Salah seorang penari lengger tapeng adalah Riris Awaludin. Sehari-hari, pemuda berumur 21 tahun ini bekerja sebagai buruh pengangkut kayu. Ia telah tergabung dengan lengger tapeng sejak usia SMP. Lengger tapeng adalah sebuah kesenian yang tradisional dan tidak ada yang lain. Cuma ada yang ada jinglinggo ini. Lengger tapeng diceritakan adalah penyebaran agama Islam. Untuk menarik seorang masyarakat, karena dulu biasanya susah untuk ditarik ke agama Islam. Jadi diciptakan lengger tapeng, yaitu penari, agar orang-orang datang untuk melihat. Ya, kita sudah sampai rumah Bapak Marlan. Yaitu tempat penyimpanan peralatan lengger tapeng yang ada di jinglinggo. Ini musiknya, peralatan musik. Ini topeng yang ada di jinglinggo. Ini adalah topeng babat kencang. Yang berarti topeng ini bisa dibilang seperti raja. Topeng ini gagah, perkasa, sekuat, seperti kuat tenaga. Oke. Ini namanya topeng gondorio. Gondorio adalah sesosok panji yang menari. Mengiringi seorang bidadari. Ya. Untuk yang ini. Seperti cewek. Tapi ini laki-laki. Nah, ini tariannya sangat halus. Seperti wanita gitu. Ini juga menari. Mengiringi seorang bidadari. Gitu. Ini topeng anoman. Yang berwujud kerah. Yang juga mengiringi seorang putri. Atau bidadari. Ya, gitu. Terus. Yang ini. Ini bangomate. Berwujud burung. Yang menari. Mengiringi seorang putri pun juga. Ya, ini alat-alat musik. Lenggar tapeng terubah. Angklung. Dan gendang. Ini kenong. Kenong. Dan ini gong. Dan untuk mainnya. Ya, gitu. Ya, sebagai penerus Lenggar tapeng. Masa sih, mas. Orang tua-tua yang ikut-ikut. Yang muda enggak. Nah, mungkin juga panggilan hati, mas. Karena suka. Dan salah satunya kalau saya pernah tuh denger suara kenong, mas. Terasanya kemikir. Pengen cepat-cepat ikut, mas. Selain riris yang memainkan peran sebagai penari putra atau pengibing, ada untari sebagai penari putri atau ledek. Untari yang berumur 26 tahun ini adalah seorang ibu rumah tangga yang telah memiliki dua putra. Ia baru tergabung dengan Lenggar tapeng sejak lima tahun terakhir. Karena dulu, ledek dimainkan oleh penari putra yang berdandan layaknya perempuan. Akan tetapi, sejak beberapa tahun terakhir, ledek dimainkan langsung oleh perempuan. Terima kasih telah menonton! Pentas Lenggar tapeng awalnya dipentaskan pada malam hari. Durasinya antara lima sampai tujuh jam. Akan tetapi, sesuai perkembangan zaman, Lenggar tapeng kini bisa dipentaskan kapan saja sesuai keinginan pihak yang mengundang. Dalam Lenggar tapeng, para penarinya memakai busana adat Jawa. Secara khusus, para penari putra atau pengibing diharuskan memakai topeng. Itulah mengapa kesenian ini diberi nama Lenggar tapeng. Dalam pementasannya, Lenggar tapeng di Dusun Mlinggo terbagi ke dalam tiga babak, yaitu babak awal, tengah, dan akhir. Tiap babak memiliki syair lagu dan tarian yang berbeda-beda. Terima kasih telah menonton! Keseluruhan pentas Lenggar tapeng tersebut ditujukan untuk dakwah agama Islam sekaligus upacara adat untuk melepas nazar atau naung gati. entah namak ngodang. Kalau bisa itu lebih maju ya Lebih maju ada generasi penerusnya Soalnya yang cewek-cewek kan sekarang udah lanjut usia Maksudnya udah gak muda lagi Semakin lama kan semakin tua Semakin gak ninap lagi untuk ikut kesenian Ya cuman berharap aja anak-anak yang muda-muda yang kecil-kecil bisa dilanjutkan Bisa melanjutkan gitu Pada akhirnya Lenggertapeng Dinglinggo merupakan bentuk penghormatan masyarakat Terhadap nilai-nilai lokal agama Masyarakat mempercayai Bahwa pementasan Lenggertapeng Akan membawa kedamaian lahir dan batin Tidak hanya bagi mereka yang memiliki hajat atau nazar Melainkan juga bagi seluruh masyarakat Dinggo pada umumnya Terima kasih telah menonton!